Intro Hai semuanya, Pertemu lagi dengan Miss Risha. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang interval nada. Sebelum kita belajar, yuk kita dengarkan dulu lagu yang akan Miss Risha putarkan. Apu Sek, Kokon Dao, Yarabe Sorendoreri, Guflenso, Bani Nema, Baki Pase. Arafabie, Aswarakwa. Arafabie, Aswarakwa. Apu Sek, Kokon Dao, Yarabe Sorendoreri, Guflenso, Bani Nema, Baki Pase. Arafabie, Aswarakwa. Arafabie aswarakwar Lagu yang baru saja kita dengarkan adalah Lagu Apuse Lagu Apuse berasal dari Provinsi Papua Barat Apakah kalian dapat menyinyikan lagu tersebut dengan baik? Agar dapat menyinyi dengan baik, kalian harus memperhatikan interval nada dasar pada lagu Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur Ada nada yang tinggi, ada juga nada yang rendah Sedangkan interval adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya Interval nada ada yang bernilai satu, ada juga yang bernilai setengah Perhatikan interval nada pada solonisasi tangan anda berikut Di dalam gambar terdapat kunci C, D, E, F, G, A, B, dan C Kunci C sama dengan Do, D sama dengan Re, E sama dengan Mi, F sama dengan Fa, G sama dengan Sol, A sama dengan La, B sama dengan Si, dan C sama dengan Do Interval dari Do ke Re adalah satu, dari Mi ke Mi, dari Mi ke Fa, setengah, dari Fa ke Sol, satu, Sol ke La, satu, La ke Si, satu, dan Si ke Do adalah setengah Contoh interval nada satu, yaitu pada C ke Do atau Do ke Re Jarak setengah atau interval setengah nada, contohnya E ke F atau Mi ke Fa Contoh interval satu setengah nada, dari D ke F atau Re ke Fa Lalu contoh interval dua nada, yaitu C ke E atau Do ke Mi Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membuka buku halaman sebelas ya Interval nada tidak selalu berjarak satu, setengah, satu setengah, ataupun dua Ada nada yang memiliki interval satu, tiga setengah, empat setengah, lima, dan yang lainnya Contohnya bisa kalian lihat di halaman 27 Do ke Re berjarak nada satu Do ke Mi berjarak nada dua Do ke Fa berjarak nada dua setengah Do ke Sol berjarak nada tiga setengah Do ke La berjarak nada empat setengah Do ke Si berjarak nada lima setengah Sekarang yuk kita dengarkan lagu Indonesia Pusaka Indonesia Pusaka merupakan salah satu lagu nasional ciptaan dari Ismail Marzuki Indonesia Pusaka Indonesia tanah air beta Pusaka abadi nanjaya Indonesia sejak dulu Tetap di puja-puja bangsa Di sana tempat lahir beta Dibuai dibesarkan bunda Tempat berlindung di hari tua Tempat air akhir menutup mata Kalian sudah belajar menyanyikan lagu dengan nada yang tepat? Sekarang kita akan belajar tentang pengertian alat musik melodis Apa yang dimaksud dengan alat musik melodis? Alat musik melodis yaitu alat musik yang memiliki nada Contohnya pianika, recorder, gitar, viola, dan yang lainnya Nah setelah ini, mistrisya akan memutarkan sebuah lagu yang dinyanyikan menggunakan alat musik pianika Lagu yang akan dibawakan yaitu burung tantina yang berasal dari Maluku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mistrisya akan memberikan tugas kepada kalian untuk menyanyikan ataupun memainkan lagu dengan alat musik melodis Pilihan lagu bisa kalian lihat di buku 6C ya Nanti kalian record device note lalu kirimkan melalui whatsapp ke guru kelas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!